Subgenre isekai menurut aku bisa jadi contoh yang menunjukkan gimana sih sebuah market itu bekerja Terutama untuk para wibu Gimana enggak mereka manfaatin kebutuhan halu dari para wibu yang mayoritasnya dianggap pecundang di masyarakat Ya gue serius, lo pada itu cuma dimanfaatin Kalo misalkan lo sadar ya, lo tuh cuma ya elah jadi ladang cuannya mereka Ya sebenernya gak ada salahnya sih kalo misalkan lo suka nonton subgenre isekai Tapi kalo dipikir-pikir bukannya ceritanya sama aja ya Ya template doang, plot ceritanya sama Terus ya pokoknya semuanya sama deh Bahkan jadi gue tuh bingung kadang bedanya cerita A sama cerita B Isekai terdiri dari dua kata yaitu I dan juga sekai I artinya adalah lain dan sekai artinya adalah dunia Ya gampangnya kalo misalkan digabungin artinya pindah ke alam baka Subgenre isekai ini sebenernya udah lama banget sih Bahkan kalo kalian inget, genre isekai ini pernah tayang di TV nasional Dulu tuh filmnya Inuyasha dan juga Digimon Nah itu tuh genre nya mereka pindah ke dunia lain Sampai puncaknya di tahun 2012 muncullah sebuah anime isekai tersampah sedunia yaitu Sword Art Online Nah ini nih anime yang ini, iya bener sampah Nah terus anime ini tuh hype banget di kalangan Wibu Kalo kalian dateng ke event, gue yakin udah gak bakal kehitung deh itu berapa jumlah cosplayer SAO yang kalian temuin di event Dan kalo kalian mau tau ya, dulu itu ada yang namanya komunitas kirito sedunia di Facebook Coba lu pada tulis di kolom komentar siapa yang ikut-ikutan jadi kirito, si paling kirito di Facebook Coba tulis di komen ini Tapi ya berkat SAO ini, peminat dari subgenre isekai semakin banyak Ya ketauan lah ya Wibu tuh banyak yang halu sebenernya Cuma makin lama tuh subgenre isekai ini kan awalnya bisa langsung diindah nih ke alam lain Nah sekarang itu lu tuh harus perlu dicium terk dulu lah, apalah, nah itu baru bisa pindah dunia tuh Jadi kayak emang sih gak semuanya itu harus ketabrak terk dulu Ada yang ketusuk sate, ada yang dikagetin kelakson doang, ada yang kepleset Pokoknya banyak lah, tapi ya intinya dia akan berenkarnasi di dunia lain Cara kayak gitu tuh diulang terus Dan saking banyaknya gue kadang merasa aneh nih, kok subgenre isekai tapi gak reinkarnasi Gak cuma cara masuk ke dunia lainnya itu, bahkan kiasan dan formulanya tuh sama Jadi ya kadang yaudahlah gue tonton sampe abis juga gue tau ini endingnya bakal kayak gimana Meskipun kayak gitu, tetep aja subgenre isekai ini punya banyak meminat Karena ya salah satu alasannya adalah untuk pelarian Konsep isekai itu bikin manusia biasa bisa merasa relate dengan karakter MC yang ada di anime tersebut Sebenernya tuh hal kayak gini tuh ada studi kasusnya Namanya Kartasis Jadi dengan adanya anime isekai ini, itu kan menampilkan hal-hal yang sebenernya kita pengen ya Tapi kan kita gak bisa tuh ngelakuin itu di dunia nyata Yaudah anime itu tuh jadi pelarian kita Misalnya nih ya, kita kan Terus kita reinkarnasi nih Nah itu kan salah satu hal yang diinginin banyak orang yang merasa hidup mereka tuh hampa banget Apalagi kalo kalian punya pengetahuan tentang kehidupan kalian sebelumnya Jadi nih ya, orang lain tuh kan startnya dari nol Nah, elu itu si paling MC startnya dari 100 tuh Kayak gitu kan, pasti itu kan yang mau mau Beberapa plot anime isekai juga menawarkan plot revenge atau bales dendam Ya contohnya kayak shield shiro gitu Jadi nih mereka awalnya dibully dibikin menderita Terus akhirnya mereka punya rasa dendam Terus kayak, oke gua bakal ngelakuin apa aja buat bales dendam Nah terus yang nonton ikutan seneng Mereka pas nonton itu mikir Wah anjay ini karakter gua banget nih Relain banget nih, gila Padahal menurut gua beda sih Kan si MC ini kan berusaha ya Adalah usaha dia untuk mencapai tujuannya dia Sedangkan yang nonton ini cuma di depan layar Terus sambil makan Terus kayak di kamar gak mandi berapa hari Terus yang kayak, wih ini gue banget ya Apa yang lu banget anjay Tapi disini gua serius Kalo misalkan kalian dibully dan kalian butuh temen untuk cerita Mending kalian cerita deh ke orang tua kalian Atau ke guru BK Atau kalian bisa ke instagram gua Tapi maksud gua itu ya Urusan nanti berguna pengennya belakangan aja Yang penting kalian cerita aja dulu Walaupun ya banyak yang Alasan lain kenapa wibu suka dengan konsep isekai Karena banyak yang pake konsep zero to hero Dibanding nih mereka meningkatkan kualitas dirinya mereka sendiri Mereka tuh lebih suka ngeliat si MC yang dulunya pecundang Terus berprogres nih gitu kan Nah dibanding mereka meningkatkan kualitasnya mereka Mereka lebih suka ngeliat orang lain yang berprogres gitu Dari karakter yang gak bisa apa-apa Terus sekarang bisa jadi kelewat kuat Bahkan ada yang OP banget Ya mereka sih suka ya ngeliat perkembangan karakter Yang menurut mereka tuh kayak Wah ini udah mewakili gue banget nih Yang tadinya pecundang Terus sekarang bisa jadi hero Padahal yang nonton itu Ya cuma di depan layar doang Gak jadi hero sama sekali Dan yang terakhir ada harem Syukurnya sih udah jarang ya isekai sekarang Yang pake harem di animenya Tapi pun kalo misalkan ada Ya udahlah hal yang biasa gak sih Nah biasanya nih si MC itu punya karakter yang kuat Baik hati, lemah lembut, ganteng, jago Nah itu jadi magnet tuh buat dideketin cewek-cewek Terus kan biasanya si MC ini kan sosok polos Sosok menolak semua cewek-cewek cantik itu kan Ya terkesan naif sih Tapi ya itu para wibu tuh suka kayak gitu Penonton yang nobicis di dunia nyata Merasa mereka tuh bisa berimajinasi Wih keren kan ya kalo banyak cewek yang suka sama gue ya gitu Hmmmm Ngaca blok Tuh mereka sini tuh sebenernya sadar Kalo hal kayak gini tuh gak mungkin ada Dan dilakukan di dunia nyata Eh lo bro siapa sih yang mau bagi-bagi pasangan? Siapa? Siapa? Lu padahal harus inget ya More you want, less you get Anjay keren gak gue? Nah itu aja sih pendapat gue Ya udah jelas lah ya Kenapa banyak wibu hopeless yang nonton isekai Karena ya mereka butuh pelarian Kalo kalian gak setuju sama pendapat gue diatas Kayak Bang Gocha aku nonton anime Karena aku waktu kosongnya banyak 24 jam aku kosong Aku gak apa-apain Terus aku cuman ngilingin rasa penat doang Bang Gocha aku cuman liat animasinya doang Bang Gocha aku cuman buat Mau bahas animasinya kayak si Akhil gitu Aku gabut gitu Ngaca blok Coba kalian komen di bawah Sekian wibu local kali ini Aku ocha Stay clean and sound Salah satunya nih Ini anime apa co? Ini anime apa co? Ini anime apa co? Ini anime apa co? Ini salah satu anime Ini salah satu anime yang menurut gue Itu tidak relax di dunia nyata anjing Apa ini co? Astaghfirullah Si Skor nanya Si Skor nanya